Tapi kan kita tahu ya, Natalie sudah berpisah dari mantan suami. Yang tinggal di rumah, sosok laki-laki, figur laki-laki, siapa aja? Selain Mas Faris yang sering datang? Karyawan. Oh, karyawan ada. Jadi sebenarnya kalau untuk sosok laki-laki yang mengemong di rumah itu pasti ada ya? Ada karyawan. Oh, oke. Tapi kalau misalnya Faris sendiri, ini ngomongin soal Mas Faris. Mas Faris, boleh tanya nggak hubungan Mas Faris terakhir punya hubungan dengan seseorang itu kapan? Terakhir? Sebelum deket sama dia mungkin beberapa. Beberapa bulan yang lalu kayaknya. Beberapa bulan sebelum deket dengan Natalie. Mohon maaf, sudah pernah menikah sebelumnya? Belum. Kok bisa naluri kebapakannya terlihat sekali gitu ya? Saya juga loh naluri keibuannya. Ya kamu kan udah ibu-ibu ya, kamu punya anak kalau kamu. Kalau Mas Faris gimana? Kok naluri kebapakannya keluar gitu, bisa nunjukin sebagai sosok ayah gitu. Belajar dari Nasar. Marah naluri kebapakannya. Iya, Kak. Oh, iya. Karena memang saya juga, Alhamdulillah sampai sekarang masih bujangan. Bapak! Masa bujangan sih. Ya tapi bisa-bisa ngomong anak gitu maksudnya. Tapi bagus kelihatan kok nempel banget. Kalau anak cowok tuh biasanya ya sama ibu loh. Gak sama bapak. Jadi Natalie sama Mas Faris ini udah berapa lalu? Dua bulan. Oh, dua bulan. Oh, baru dua bulan. Makanya waktu itu kita gak pernah kena, gak pernah tahu ya. Iya, belum-belum. Oh, jadi kalian ini berbunuh-bunuh kan masih gak nonton konser barang. Berarti si abang, Bang Faris berarti ninggalin yang sana dong, otomatis untuk memilih yang terbaik. Oh, mutusin orang. Cara kenalnya gimana ya Mas Faris? Konsultasi waktu itu dia. Konsultasi? Konsultasi mau dipors. Sama, oh, Mas Faris. Pengacara. Oh, pengacara. Oh, pengacara. Gak mau ngobrol kadang-kadang ya. Pengacara dan temen lapaknya. Semua mau cerai akhirnya ketemu lagi buat konsultasi. Yang kemarin video call di sini kali. Bener, itu. Iya, makanya kataku, lu nanya mulu karena makanya nanya deh. Kan gue gak ada kali waktu itu. Tapi, ini kita pokoknya lihat ya. Buat sobat ambil di rumah. Kemarin Mas Faris ini datang ke ulang tahunnya Bebi Azam. Tidak sendirian, tapi juga dengan orang-orang terdekat. Kita punya artikelnya. Keluarga Faris datang ke ulang tahunnya Bebi Azam. Oh, iya. Sama siapa aja Mas Faris? Ada keluarga, ada teman dekat, rekan kerja. Ya, karena kan kenal sama dia juga. Jadi, dia juga minta diundang lah. Sebenarnya kita undang. Keluarga siapa aja? Keluarga ada ibu, ada bapak, ada kakak, ada saudara-saudara yang lain. Bapak, ibu, dan kakak memberi tanggapannya gimana? Kedekatan Mas Faris sama Natalie Holscher, yang memang sudah pernah menikah, sudah punya anak. Mereka tanggapannya seperti apa? Kalau orang tua gak ada masalah sih. Orang tua dengan statusnya dia sampai saat ini gak ada masalah. Yang penting, kalau memang berani pilih dia, ya harus tanggung jawab. Iya kan, ada tuh mas biasanya keluarga yang gak usah kamu dapet janda ya, kamu dapet yang begini, dapet yang begitu. Iya, banyak banget yang gitu juga. Itu gimana? Kenapa? Gimana? Orang tuanya Mas Faris apakah... Gak gitu ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, berarti orang tua dan keluarga yang beriman ya, karena pastikan mengerti dan memahami status. Tidak memandang status seseorang. Kemarin jadi pertemuan keluarga pertama dari Mas Faris sama Natalie Holscher? Tidak, sebelumnya udah ketemu. Sebelumnya udah ketemu. Kalau Natalie ngeliatnya keluarga Mas Faris seperti apa? Baik, perhatian banget. Karena kan memang waktu itu dari aku masih SMA, gitu ya. Jadi mamah, Almarhumah mamah itu sering curhat tentang aku ke papahnya. Oh, sedekat itu ya? Iya, sedekat itu. Jadi kalau misalkan aku bandel nih gak sekolah malah main PS gitu. Tolongin bilangin sama gue, susah banget dibilangin, dibilangin. Gimana kamu? Kenapa gak pulang? Mas Faris ini aslinya orang mana? Orang Padang. Semarang. Padang, Padang. Oh, Padang. Oke, jadi kedekatannya mudah untuk kedua keluarga karena sudah mengenal dari zaman dulu ya. Jadi keliatannya serius banget ya, Natalie. Kita lihat ke depannya. Hah? Niatnya gimana niatnya? Aku tanya sama Mas Faris aja dulu. Mas Faris, cita-citanya dengan Natalie, apakah kejenjang pernikahan yang lebih serius? Ya, pasti arahnya... Kesana sudah pernah dibicarakan? Sudah. Cuman mungkin masih harus... Sudah mendapatkan jawaban? Belum. Masih diobatin dulu, Natalie? Iya, masih... Berobat jalan, berobat jalan. Masih berobat jalan. Iya. Oke.